Hai dan kemudian nanti file-nya seperti ya sebelum masuk ke materi utama silahkan dilihat-lihat dulu bagian sekali lagi bagian baru pertama tersesat di channel ini lihat dulu beberapa video kita sudah memproduksi kita sudah memproduksi lalu saat ini hampir tiga ratusan ya tiga ratusan karena kita target tahun ini ada seribu tutorial semuanya yang kita bisa mengikuti pasir secara gratis kalau semoga semoga jadi jadi amal jari-jari saya sendiri dan teman-teman kalau masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya ini sekali kita lagi maraton mumpung lagi liburan jadi kontennya diperbanyakin karena dia masih dalam suasana liburan hidup Fitri ya dan mohon maaf lagi lahir batin kepada semua subscriber kita dan terima kasih atas supportnya dan kali ini kita baru sampai ke 1500 dan semoga di tahun ini sampai 10.000 subscriber ya jadi doakan biar kita lebih bersemangat untuk buat konten dan 10.000 subscriber tahun ini dan 1000 konten bismillah semoga dimudahkan ya nah untuk kali ini kita akan share tentang whatsapp ya tentang whatsapp judulnya itu provokatif banget ya provokatif itu sebentar saya sudah buat judul nah cara merekam panggilan whatsapp secara otomatis cara merekam panggilan whatsapp secara otomatis bagaimana penasaranya penasaran kita simak tutorial berikut ini ya saya sudah hubungkan haa ini HP somen saya somen 5 ke laptop jadi teman-teman nanti fokusnya di laptop saja atau di monitor teman-teman jadi bagaimana cara untuk merekam merekam otomatis merekam secara otomatis panggilan yang masuk melalui whatsapp atau panggilan apapun ya caranya sederhana kita butuh aplikasi tambahan kita buka playstore namanya cube call recorder ya seperti ini ini ya cube call recorder kita cari seperti ini maka akan muncul ya seperti ini kita lihat sebenarnya apa sih yang bisa di record record ponsel ini bisa record skype whatsapp facebook lain dan mod bisa juga semuanya automatically record incoming call call ya jadi kalau otomatis ada panggilan masuk maka bisa di record disini terus disini juga bisa untuk sound untuk menjernihkan sound juga bisa terus dan sebagainya nanti ini ini fitur fitur yang ditawarkan terus kemudian kita install dulu rekaman panggilan ya ini ada proses file-nya kecil 7,1 MB pastikan memori internal dari HP teman-teman masih ada space kosong ya ini kan cuman kecil 7,1 MB jadi ya tidak terlalu memperatkan tidak seperti game-game yang grafisnya tinggi dan memakan tempat di memori kalau sudah maka otomatis terbuka seperti ini kita lihat ya kita lihat ada proses cube acr ya terus dibawah ini ada iklan seperti biasa dari perizinan Anda buka kita buka ya kita buka bareng-bareng seperti ini tampilan pertamanya maka selamat datang di keep call publikasi akan berjalan secara otomatis merekam panggilan telepon masih dan keluar Anda juga persiapan Skype dan sebagainya terus kita diklik dilanjut dengan menggunakan perangkat penanak ini Anda menerima tanggung jawab pribadi ini kesepakatan dengan kan sananya kita klik saja setuju terus ini minta perizinan dari penyimpanan mikrofon telepon dan kontak kita beri izin saja izinkan kipang menghasil foto ya izinkan saja tidak ada masalah izinkan juga di sebelah sini izinkan lagi diizinkan semua dan diizinkan lagi nah memerlukan izin overlay overlay ini untuk menampilkan bidet overlay itu bisa tumpang tinggi di atasnya ya untuk menampilkan bidet kendali untuk layar aktifkan overlay ya izinkan menarik di atas aplikasi lain maksudnya kalau misal kita buka aplikasi lain ini bisa tetap berjalan maka di on-kan saja tidak apa-apa udah ya kita sebentar nah maka ada icon seperti ini ya oke aktifkan kepenangan karena udah menekan menekan nggak diaktifkan aja nggak apa-apa nih kan disini ada banyak ada banyak ya ini kita ada yang aktif aktif dan non aktif terserah tinggal ini settingan tinggal sesuai dengan ini aja sesuai dengan yang kebutuhan kita coba kita coba apakah nantinya berhasil ini saya pakai lap HP satunya ya satunya dari HPnya istri kita coba ya nah kalau kita belum mengaktifkan belum mengaktifkan mata seperti ini belum ada notifikasi bahwa ini aktif ya kita coba dulu ini karena belum ada jadi kita buka dulu sebentar caranya simpel banget seperti ini tanpa cipang Anda tidak merekam maka ini harus diaktifkan cube mana tadi nah ini nih cube acr app connector ini ini kan non aktif diaktifkan lainnya kemelengkapan seberikut oke ya dan ini bagiannya cube acr app aktif ya kalau tadi tidak diaktifkan maka tidak keluar untuk rekod kita coba sekali lagi apakah sudah berhasil kita coba pakai HPnya istri melakukan panggilan nah di bagian kanan ini langsung otomatis ada ya nah bisa diperhatikan disini nanti suaranya suaranya ini kan lagi ada calling nih ada calling ya misal ini dari HPnya aku nih ya lalu lagi ngapain nih ya ini lagi percobaan dengan menggunakan untuk konten jaguar Indonesia ya nah bisa diperhatikan disini ada icon ya lalu lagi diperhatikan kalau sudah berhasil diperhatikan seperti ini terus masih diperhatikan disini ada di mana disini ada di mana kita lihat disini ada di sini oke terus itu bisa otomatis ini masih diperhatikan disini ada di situ segini ya masih diperhatikan oke paham ini kita paham ini oke iya ini masih diperhatikan disini masih diperhatikan disini masih diperhatikan disini ada di istri disini ada myika tinggal di klik dan kemudian nanti file-nya seperti ini nah ya kayak gitu ya ya kira-kira seperti itu ini aplikasi asik banget kalau misal eh teman-teman dihadapkan dengan mungkin relasi bisnis yang tiba-tiba telepon tapi butuh otensi otentifikasi eh mungkin lagi negosiasi harga gitu ya lagi ngobrol ini loh buktinya sudah tak record nah silahkan di download digunakan sebagaimana mestinya dan semoga bermanfaat untuk kepentingan teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati